Sebelum lupa, sudah di recording, olah rasa Nah ini saya tampilkan dulu biografi dari Pak Eri Nah ini presentasi Pak Heru pada sore hari ini Akan mengolah rasa seni, mengolah rasa dalam seni rupa Apa saja yang diolah oleh Pak Heru Kita akan menyaksikan presentasinya Sebentar lagi, kita lihat biografi Pak Heru Yang sudah Sudah disiapin Nah ini biografi dari Pak Heru Beliau mengajar di Seni Rupa Murni Universitas Maranata, Bandung Pendidikannya ini dari ITB Beliau magister seni rupa ITB Beliau dari Wonosobo Lalu tinggal sudah cukup lama di Bandung Dan berkecimpung di dunia seni dan dunia mengajar Sudah banyak asam garam Pengalaman Mengikuti kompetisi maupun pameran seni rupa Bersifat internasional maupun nasional Sampai saat ini dan hari ini Pak Heru akan sharing Kepada kita semua tentang sebuah tema yang menarik Semoga langsung Pak Heru Kita saksikan presentasinya Silahkan Pak Heru Oke, terima kasih Mas Isnu Saya mau berbagi tentang olah rasa seni rupa Yaitu bukan saya untuk menggurui Tetapi saya berbagi saja Karena saya percaya bahwa semua rekan-rekan adalah pakar masing-masing Itu yang pertama Namun dari satu sisi Saya juga ingin menyampaikan bahwa Mencipta suatu karya itu selalu Datang dari stimulan-stimulan Stimulan-stimulan itu dari mana apa saja Nah biasanya kalau Stimulan itu datang bisa datang dari Kita melihat sesuatu Kita mendengar sesuatu Kita Saya gosip-gosip ataupun dari pengalaman-pengalaman Orang lain Berbicara kita bisa olah Menjadi sumber Nah stimulan disini adalah banyak Yang tadi saya katakan Itu masuk di benak seniman Dan itu akan menjadi suatu Bahan atau kajian yang terus-menerus Dalam bentuk kontemplasi Nah kontemplasi ini Bersifat sangat terbuka Artinya kita bisa Mendapat sumber dari banyak Banyak sumber Atau pendapat dari sumber Atau Bahkan dari referensi Apakah benar hal ini Bisa Terjadi atau dan segalanya Jadi prinsipnya research Saat kontemplasi itu menjadi penting Tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang Esensi Esensi disini adalah Mutlak bagi seorang seniman Untuk ekspresinya itu menjadi Lebih bebas Lebih Dalam Dan menurut saya Itu penting Menjadi awal dari Suatu penciptaan Saya katakan tadi kontemplasi Adalah bersifat objektif Objektif Lain halnya kalau ekspresi subjektif Nah dari kontemplasi ini Akan Menumpuk Akan menjadi suatu Apa ya Muatan yang Sangat Sangat dirasakan Oleh seniman Dan tinggal mengekspresikannya Secara subjektif Nah mengekspresikan Subjektif itu artinya apa Artinya Itu adalah olah rasa Oleh rasa dari Dalam Dalam Diri Seniman itu sendiri Sehingga Sifatnya subjektif Bukan berarti Tidak mau mendengar Pendapat Ataupun Tanggapan orang lain Itu Adalah Dalam tahap kontemplasi Tapi begitu kita sudah Melakukan tindakan Ekspresi subjektif Itu menjadi Ranah Pribadi yang Menurut saya Mutlak Karena disitulah Rasa Tanggung jawab Rasa Keterlibatan Secara Pribadi Atau bahkan Dari sisi Religiositas Dalam konteks Kristiani Itu menjadi Hal yang Dalam Hubungannya Terhadap Ciptaan kita Terlebih juga Kita harus juga Melihat Kalau dari sisi Kristiani Apakah Seni Yang akan kita Ciptakan itu Mampu Untuk Melembutkan hati Serta Memuliakan Tuhan Itu menjadi penting Buat Saya pribadi Untuk Mendapatkan Suatu Ekspresi Yang Sangat subjektif Nah Begitu sudah sampai Ke yang subjektif ini Kita bisa Mengolah Dari proses-proses Ininya Mengolah Kebahasa Visual Simbolik Bisa Dengan Tanda-tanda Permainan Ikonik Dan segalanya Saya pikir Dari gaya-gaya Yang nanti Saya akan Tampilkan Akan terlihat Pengaruh juga Dari Kelokalan Jadi disitu Waktu Kita kontemplasi Kita juga Belajar Apakah Kelokalan Tertentu Bisa Dimasukkan Dalam Ekspresi Subjektif Itu Jadi disini Penting Sekali Saat Kontemplasi Itu Kita Membuka Diri Membuka Wawasan Membuka Masukan Dan segalanya Begitu kita Masuk ekspresi Subjektif Itu benar-benar Kita tampil Dengan Mutlak Salah Subjektif Lanjut Pak Silahkan Jadi Karya satu Olah rasa Itu Adalah Olah rasa Dalam Menyikapi Covid-19 Tadi Tadi saya Katakan Bahwa Kita Atau Seni rupa Itu Kita harus Syukurin Karena dengan Seni rupa Itu Seni Itu bisa Melembutkan Hati Kita bisa Merasakan Getar-getar Hidup Yang ada Pada diri Kita Bahkan Kita bisa Merasakan Keindahan Semua Ciptaan Tuhan Semua Kegaguman Dan Semua Hal-hal Yang kita Rasakan Seperti Rasa Kawatir Takut Stress Dan Segalanya Lebih-lebih Kita bisa Merasakan Juga Yang dirasakan Oleh orang Lain Artinya Kita Berpila Rasa Nah Karya satu Ini Adalah Mengangkat Tentang Pila Rasa Tentang Macam-macam Disini Ada rasa Kawatir Rasa Takut Dan Segalanya Saya Tempatkan Ada tiga Layar Di Lukisan Ini Lukisan Layar Pertama Atau yang Terdalam Itu Adalah Kita Meminjam Aproviasi Dari Karya Edward Munch Yaitu Scream Jadi Disitu Saat Itu Edward Munch Merasa Ngeri Merasa Sendiri Merasa Tidak Ada Yang Mempedulikan Bahkan Kalau Kita Lihat Jarak Antara Dia Berdiri Yang Terteriak Itu Edward Pun Dengan Orang Lain Itu Jauh Yang Merasa Sendiri Alamnya Juga Ada Kecenderungan Yang Tidak Peduli Pada Dirinya Sendiri Jadi Lain Halnya Kalau Yang Sekarang Covid Covid Di Sini Kita Itu Sendiri Tidak Sendiri Lagi Pemerintah Sudah Memberi Kebijaksanaan Yang Baik Ketegasan Dalam Mengatur Tentang Cara-Cara Mengatasi Covid Dan Segalanya Bahkan Tenaga Medis Pun Sudah Berjuang Sedemikian Lupa Masuk Kedalam Gerda Terdepan Untuk Memerangi Covid Ini Nah Orang Lain Juga Merasa Peduli Artinya Dia Bisa Menjaga Jarak Dengan Dengan Masker Dan Segalanya Dengan Baik Menjaga Kesehatan Juga Sikap Yang Yang Lain Ditunjukkan Dengan Rasa Hormat Rasa Kagum Rasa Menghargai Dari Perjuangan Dari Pejuang Perjuang Di Gara Depan Itu Nah Ini Menjadi Kekuatan Buat Kita Bahwa Kita Menghadapi Covid Ini Tidak Perlu Merasa Takut Lagi Ya Kalau Misalnya Itu Terjadi Itu pun Kita Harus Syukurin Karena Kita Sudah Berusaha Sebaik Mungkin Untuk Menghadapi Hal Itu Dan Itu Kita Hadirkan Di Layar Kedua Layar Kedua Itu Di Depannya The Queen Itu Sendiri Jadi Saya Tempatkan Ada Semacam Kabut Untuk Menutupi Rasa Ketakutan Itu Dan Kita Tampilkan Juga Di Layar Terdepan Yaitu Ketika Ada Gestur Seorang Anak Gadis Berlari Berlari Menuju Ke Arah Belakang Artinya Dia Tidak Takut Dia Akan Menjelang Hal-hal Ketakutan Itu Untuk Merasakan Untuk Tidak Takut Lagi Di Sini Kita Melihat Betapa Semangat Gadis Muda Ini Sebagai Generasi Penerus Patut Kita Banggakan Patut Kita Hargai Kekuatan Kita Di Masa Depan Dan Lukisan Ini Termasuk Juga Kontemporal Karena Melihat Sesuatunya Itu Yang Penting Adalah Maknanya Jadi Makna Ketakutan Makna Keputus Asaan Itu Sebaiknya Jangan Menjadi Alasan Untuk Kita Terus Menyerah Dan Hal Yang Penting Sekalian Makna Dan Pesan Adalah Yang Tadi Jadi Kita Harus Tidak Merasa Takut Lagi Terhadap Covid Tetapi Kita Berusaha Untuk Mengatasinya Dengan Sebaik Mungkin Melihat Anjuran Dari Pemerintah Maupun Dari Sisi Kesehatan Ini Yang Menjadi Rasa Olah Rasa Dari Karya Pertama Ini Silahkan Pak Lanjut Untuk Yang Kedua Karya Kedua Ini Adalah Orang Generasi Menyikapi Benturan Rasa Generasi Tua Dengan Generasi Muda Ada Dinamika Kehidupan Dalam Rentang Waktu Karena Waktu Itu Selalu Mencatat Hal Hal Apa Yang Berjadi Zaman Dahulu Merupakan Nostalgia Zaman Yang Datang Merupakan Ilusi Itu Selalu Dipertentangkan Dan Itu Memang Kenyataan Mari Lanjutkan Judul Karya Adalah Letting Go Letting Come Ini Menggunakan Buttercolor Di Waktu Yang Dilalui Dalam Perbedaan Rentang Waktu Merupakan Ungkapan Paradoksitas Kehidupan Antar Generasi Silahkan Ini karya Ini Lihat Di sini Ada Diakroniknya Ada Nenek Nenek Itu Mewakili Generasi Tua Bayi Bayi Itu Memakili Generasi Mendatang Coba Perhatikan Bayi Bayi Itu Kenapa Warna Merah Dan Warna Hijau Dan Ada Satu Yang Warna Coklat Paling Bawah Itu Cuma Satu Yang Melihat Kearah Nenek Itu Artinya Kebanyakan Itu Dalam Konteks Ini Anak Anak Muda Dan Anak Orang Tua Itu Terjadi Paradoksitas Yang Satu Yang Bawah Itu Masih Melihat Masa Lalunya Masa Orang Tuanya Jadi Disini Saya Melihat Bahwa Orang Tua Itu Selalu Cenderung Menyalahkan Anak Anak Yang Masih Muda Karena Apa sih Kamu Masih Hijau Masih Merah Sudah Mengatakan Nenek Atau Kakek Atau Generasi Tua Itu Kolot Tertinggal Dan Segalanya Sebaliknya Yang muda Itu Selalu Melihat Ke arah Masa lalu Neneknya Bahwa Waktu Nenek Waktu kakek Sudah berlalu Sudah Usang Sudah Tertinggal Sudah Nostalgia Ajalah Dan Kalau Dua-duanya Dipertentangkan Terus Menerus Itu Tidak Akan Pernah Terjadi Mereka Kedua-duanya Itu Lupa Bahwa Ada Masa Sekarang Masa Sekarang Itu Masa Yang Nyata Masa Yang Bisa Dinikmati Bersama Maka Seoganya Masa Lalu Atau Nenek Atau Cucu Atau Anak Itu Kembali Dirangkul Dalam Rangkulan Kasih Artinya Bisa Menghargai Satu Sama Lain Kita Hadirkan Satu Elemen Kelokalan Yaitu Gambar Gunungan Gunungan Disitu Adalah Menceritakan Adalah Pertemuan Antara Masa Lalu Dan Masa Sekarang Disitu Digambarkan Gunungan Itu Merupakan Paradok Tapi Paradok Yang Diharmoniskan Jadi Disini Itu Mencoba Untuk Mengangkat Kelokalan Ke Lanah Karya Saya Jadi Pesannya Cuma Satu Itu Dalam Yang kedua Itu Bahwa Kita Harus Bisa Menghargai Satu Sama Lain Antara Waktu Ketiga Pak Silahkan Karya Tiga Ada Orang Rasa Tentang Misteri Kematian Yang Nirbatas Ini Kematian Pasti Dijumpai Oleh Siapa Saja Kapan Saja Dimana Saja Yang Dialami Dalam Putaran Loncang Kehidupan Umat Manusia Loncang Kehidupan Tentu Cuma Diputar Cuma Sekali Jadi Kematian Diraihkan Sebagai Awal Perjalanan Menuju Keabadian Alam Yang Nirbatas Sudul Karya Tari Perjalanan Ini Mixed Media Di Atas Kanvas Jadi Dari Satu Sisi Saya Melukis Juga Menggunakan Charcoal Di Atas Kanvas Yang Sudah Pada Dasarnya Tetapi Dasar Yang Masih Belum Diolah Yang Penting Begitu Kita Kita Olah Untuk Fiksatif Itu Akan Menjadi Satu Dengan Dasarnya Nah Ini Diciptakan Ketika 2007 Kemuatan Karya Adalah Kematian Selayanya Dirayakan Sebagai Tarian Sukacita Dalam Perjalanan Kembali Ke Alam Kebadian Yang Tidak Ada Batasnya Nah Roh Kembali Kepada Pencipta Dalam Tarian Sukacita Hidup Di Alam Roh Yang Dipenuhi Kedamaian Gekal Nah Ini Penting Saya Masukkan Ke Ranah Religitas Kita Kristiani Bahwa Kematian Adalah Suatu Sukacita Yang Penuh Bukan 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 Menjadi Dukacita Silahkan Pak Nah Dalam Visual Karya Saya Hadirkan Yang Berwarna Itu Adalah Sebenarnya Roh Rohnya Yang Lainnya Saya Anggap Yang Hidup Maupun Yang Mati Saya Hadirkan Warna Putih Seperti Kabut Itu Sebagai Untuk Untuk Menampilkan Suatu Yang Reliditasnya Ada Jadi Kesan-kesan Dewa-Dewi Alam-alam Alam Gaib Begitulah Seperti Itu Disini Terlihat Bahwa Apapun Jalan Kematian Di belakang Itu Entah Itu Tenggelam Seperti Keadaan Di Dalam Laut Ataupun Di Tempat Lain Itu Adalah Jalannya Saja Tetapi Yang Penting Roh Itu Roh Itu Masuk Masuk Ke Ke Asalnya Perjalanan Ke Asalnya Roh Kematian Di Sini Kematian Di Sini Adalah Kalau Pemahaman Yang Umum Adalah Berpisahnya Antara Jasad Dan Roh Jasad Jasad Itu Tidak Kekal Bisa Rusak Tetapi Roh Itu Akan Hidup Terus Akan Kembali Ke Penciptanya Dalam Kontek Religios Kristus Kristiani Roh Itu Pasti Kembali Ke Hadapan Tuhan Dan Kita Bersyukur Bahwa Kita Dapat Mendapat Suatu Kepastian Bahwa Di Dalam Tuhan Kita Dicelamakan Ini Adalah Tarif Perjalanan Yang Saya Memerukan Tiga Panel Yang Saya Jadikan Satu Itu Ada Konsepnya Juga Satu Itu Dunia Bawah Dan Dunia Tengah Dan Dunia Atas Jadi Tiga Ini Merupakan Suatu Kesatuan Bahwa Lukisan Ini Juga Memaknakan Suatu Suatu Religios Yang Mencakup Dari Dunia Bawah Dunia Roh Kematian Itu Dunia Tengah Waktu Kita Hidup Dan Selanjutnya Dunia Roh Kita Ketika Pulang Ke Tempat Asalnya Atau Ke Keabadian Itu Ya Pak Itu Pak Silahkan Pak Tiga Tiga karya itu Saya pikir Saya 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 akan Memberi Yang Saya Tampilkan Atau Yang Saya Rasa Dalam Pertemuan Ini Terima kasih Pak Terima Mute 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 dengan teknisnya dan gimana gagasan itu bisa disampaikan secara baik sekali dengan style realis, naturalistiknya. Bahkan kalau boleh ini ada unsur bawah sadarnya atau surrealistik. Tapi yang luar biasa adalah cara mengkombinasikan unsur-unsur, unsur-unsur baik pengaruh, baik gaya, itu dikombinasikan diramu menjadi sebuah karya yang harmoninya luar biasa ya. Kalau orang nonton bisa menikmati. Nah biasanya karya-karya realis kayak gini bagi kalangan awam sangat mudah untuk dinikmati, mudah untuk dibaca, mudah untuk dicerna, didialogkan. Tapi bagi kalangan seniman, bagi kalangan orang seni, tentu pasti akan memancing dialog lebih lagi. Nah ini menarik. Nah ini kita persilahkan saja untuk langsung bertanya jawab, sehingga nanti eksposisinya Pak Heru langsung disambung dengan jawaban-jawabannya. Silahkan, dipersilahkan siapa yang akan bertanya terlebih dahulu. Mas Gokor itu dari abstrak itu. Mas Gokor. Terima kasih. Sebenarnya belum ada pertanyaan juga sih. Ya nggak usah lah kalau belum dipaksain. Nah dipaksain. Matiin aja. Terima kasih Pak Heru. Menarik ya, artinya kita sampai beberapa tahun ini belajar terus gitu. Dari ekonografi-nya Man Visno, terus saya terpaksa belajar juga kembali, ngulik-ngulik lagi untuk refresh gitu. Sekarang Pak Heru, Pak Heru Siganto. Dengan beberapa teknik digabung terus memberikan takdir imajinasi. Kayak ada Kayak screen gitu loh Maksudnya ada Ada satu peristiwa Gak langsung menangkap Satu peristiwa saja Tapi ada layar-layar Itu menarik Jadi hampir Saya lihat dari setiap Karya ada peristiwa yang sama Jadi ada Kayak ada Masa lalu Ada Ada Anak-anak yang baru lahir Dengan beberapa warna Orang yang sudah sepuh Terus ada beberapa lagi yang Kematian Yang dimerayakan kematian Itu juga ada Gambar-gambar bahkan tiga 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 bidang Menikmati Menikmati karya-karya Pak Itu Saya belum ada pertanyaan apa Karena Menikmati saja gitu Hanya Hanya menangkap Esensinya Saya mau tunggu-tunggu Sudah serius Mau ngomong Tenang saja mas Aku Sudah siap menjawab Pak Heru Pak Heru Pak Heru Ini kan Kalau disebut Karya ikonografi Mungkin Barangkali akan Sedikit Susah ya Orang Untuk menangkap Ikonografi Apa yang Dihadirkan Barangkali Bernuansa Kalau ikonografi Kan mesti Apa Nuansanya Mesti ada Kisah-kisah Biblis Gospel Gitu ya Nah Ini menariknya Justru Ikonografi Itu hadir Dalam narasi Narasi Karya tersebut Tapi Seniman Juga harus Memberi Eksposisinya Atau penjelasan Bagaimana Hubungan-hubungan Visualisasi Dengan Kagasan Yang divisualisasikan Tersebut Nah Untuk Nah Kalau khusus Mengenai Karya yang Tari perjalanan Itu Sebenarnya Kontek Kontek Karya-karya yang Lain itu Ada tentang Kematian Yaitu Kematian Nirbatas Sebelum Karya itu Terjadi Saya Study Tentang Hal-hal Yang Yang bakal Bisa Dihubungkan Dengan Kematian Itu sendiri Seperti Judul Karya-karya Yang lain Pak ya Mengenai Nah ini Karya-karya Lain Tentang Misalnya Judulnya Berdiri Aku Di sana Melihat Kematian Artinya Ketika Banyak Kematian Terjadi Entah Terjadi Huruhara Atau Seperti Ini Bisa Dikatakan Lukisan Ini Adalah Ketika Tsunami Tsunami Manusia Mati Di Dalam Laut Itu Pernah Terjadi Pernah Terjadi Ada Sejarahnya Dan Kita Bisa Melihat Bahwa Hal-hal Itu Bisa Kita Ungkap Kembali Menjadi Sesuatu Yang Tidak Menakutkan Tetapi Sesuatu Yang Lain Artinya Ada Makna Lain Dari Dari Tsunami Itu Sendiri Yaitu Dalam Karya Ini Mengangkat Roh Roh Yang Hidup Di Dalam Perjalanan Mulanya Jadi Ikonografi Di Sini Selain Cerita Itu Selain Juga Didahului Dengan Mempelajari Sejarah Sejarah Yang Ada Atau Peristiwa-peristiwa Di latar Belakang Dari Karya Karya Tentang Kematian Yang Diungkapkan Tiap Karya Berbeda Kayak Misalnya Ketika Kejadian May May itu Saya beri judul Berdiri Aku Di sana Berdiri Aku Di sana Melihat Kematian Jadi Saya Melihat Ke bawah Dalam Posisinya Mungkin Saya Tampilkan Di situ Atau Nggak Saya Lupa Di Karya Lain Ada Mungkin Pak Bisa Tampilkan Yang Lain Pak Sembari Ceritakan Saya cari Sembari Diceritakan Saya cari Nah Di situ Kita melihat Kematian itu Kalau jasadnya Sudah Nggak ada Harganya Tetapi Kita merenung Kemana Roh itu Kembali Bersyukur Bersyukur Bahwa Hanya Orang Yang Percaya Roh itu Akan Kembali Ke Tuhan Yang Kekal Dan Di sini Saya Tidak Menggurui Atau Menghakimi Satu sama Lain Tapi Dalam Konteks Karya Melihat Jasad Yang terpisah Dengan Rohnya Cuma Itu Jasad Dengan Rohnya Tapi Atas Dasar Sejarah Yang Ada Konteks Yang Tadi Yang Tari Perjalanan Adalah Konteks Tsunami Bahwa Itu Pernah Terjadi Ada Korbannya Banyak Tapi Saya Angkat Menjadi Bukan Sesuatu Yang Menjadi Trauma Tetapi Menjadi Suatu Makna Baru Yaitu Kesuka Citaan Ketidak Ngerian Melihat Kematian Itu Sendiri Di Karya Karya Lain Bukan Yang Lain Laki Yang Berdiri Aku Di Sama Bukan Bukan Satu Lagi Bukan Bukan Ada Dasar Nah Ini Judulnya Kan Berdiri Aku Di Sana Kematian Kalau Kita Lihat Di Lukisan Paling Bawah Itu Ada Sosok Manusia Yang Melihat Kematian Itu Dilihat Dari Atas Itu Dasar Dasar Yang Tumpuk Menumpuk Itu Tidak Ada Artinya Lagi Karena Sudah Terpisah Dengan Rohnya Itu Konteksnya Pak Jadi Dari Satu Dari Satu Pemahaman Bahwa Kematian Itu Ada Perpisahnya Jasad Dengan Rohnya Dan Kita Melihat Sejarah Yang Ada Saya Membuat Memilah Karya Oh Ini Untuk Yang Ini Untuk Yang Itu Begitu Pak Silahkan Kalau Simbolisasi Yang Dihadirkan Pak Erhu Kalau Kita Menangkap Ini Seolah Banyak Kabut Kabut Atau Apa Itu Embun Embun Yang Disematkan Di Sana Itu Mengandung Arti Atau Makna Apa Ya Terima kasih Pak Saya Juga Tidak Sadar Ketika Melukis Lukisan Banyakan Kabut Kabut Hadil Itu Ketika Saya Melukis Ternyata Saya Cari Kenapa Kok Muncul Seperti Ini Terus Tapi Ternyata Itu Adalah Pengalaman Otak Di bawah Sadar Saya Ketika Kecil Saya Diajak Orang Tua Ke Semarang Dari Wono Sobo Ke Semarang Dari Pagi Hari Bagus Begitu Sore Kabut Itu Tebalnya Di Daerah Medakah Antara Ngerco Itu Disitu Kabutnya Tebalnya Bukan Main Gak Bisa Melihat Nah Saat Pulang Itu Mobil Mogok Di Kegelapan Itu Saya Pengen Maaf Saya Pengen Pipis Saya Keluar Takut Sekali Tapi Saat Takut Itu Saya Melihat Lampu Di Belakang Ada Mobil Lewat Pelan Wah Bagus Ya Bagus Ya Itu Rasanya Terekam Jadi Ada Rasa Takut Sekaligus Kagum Indah Nah Itu Saya Tidak Ngerti Kenapa Terjadi Maka Saya Melukis Kok Rasanya Enak Sekali Saya Memainkan Efek Efek Kabut Efek Asap Ini Di Dalam Karyanya Apalagi Di Karya Yang Letting Come Ini Dengan Watercolor Aduh Leluasa Sekali Leluasa Sekali Memainkannya Dengan Baik Ya Itu Pas Jawaban Saya Jadi Dari Ketidaksadaran Saya Muncul Hal-hal Seperti Itu Dan Di Seni Murni Seni Rupa Biasa Digunakan Itu Mungkin Ada Alasa Trauma Tertentu Tapi Sekaligus Apa Nanti Munculnya Berbeda Lagi Dan Tiap Seniman Mungkin Berbeda Terjata Terbawa Dari Alam Bawah Sadar Peristiwa Peristiwa Masa Lalu Yang Masih Menjadi Stigma Dan Direkam Dan Bahkan Bisa Diolah Menjadi Sesuatu Yang Artistik Dalam Karya Seni Ini Yang Menarik Dari Karya Seni Lukis Berikutnya Menghadirkan Simbolisasi Lokal Menarik Juga Simbolisasi Lokal Ini Hadir Dalam Wujud-wujud Seperti Misalnya Ini Ada Wayangan Lalu Dari Melihat Unsur-unsur Wajahnya Ini Wajah Wajah Orang Lokal Orang Jawa Ini Sangat Kental Sekali Dengan Budaya Boleh Di Pergelam Lagi Pak Iru Ya Jadi Kalau Saya Kaitkan Dengan Kelokalan Ini Kebetulan Kalau Gunungan Itu Adalah Muatan Paradoksitas Yaitu Bisa Dikatakan Pertemuan Antara Modern Dan Yang Lalu Antara Siang Malam Dan Pagi Antara Laki Dan Perempuan Jadi Paradoks Tapi Kalau Di ranah Tradisi Itu Selalu Diharmoniskan Gunungan Ini Adalah Paradoks Yang Diharmoniskan Adanya Laki Dan Perempuan Maka Ada Generasi Berikutnya Jadi Ada Sesuatu Buah Dari Paradoks Itu Sendiri Nah Disini Paradoksnya Seperti apa Yaitu Pertentangan Antara Anak Kecil Anak Anak Masa Depan Dan Orang Tua Itu Kalau Dipertentangkan Tidak akan Pernah Selesai Tapi Kalau Begitu Disadarkan Bahwa Ada Satu Yang Harmonis Yaitu Masa Sekarang Makanya Hal itu Bisa Membuahkan Yang Harmonis Mungkin Ada Satu Lagi Kelokalan Yaitu Yang Judulnya Yang Ada Semar Itu Judulnya Saya Lupa Revitalisasi Revitalisasi Komunikasi Impian Revitalisasi Komunikasi Impian Bukan Satu Lagi Yang Ada Wayangnya Nah Yang Tadi Sebelum Ini Sebelum Ini 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 Sebenarnya Karya Dulu Pernah Saya Buat Tapi Begitu Saya Mensikapi Masa Masa Sekarang Masa Yang Belum Belum Lama Ini Hubungan Atau Komunikasi Orang Satu Orang Dengan Orang Lain Itu Sudah Kacau Kalau Lihat Dari Awalnya Kita Lihat Ini Lukisan Segi Empat Segi Empat Yang Tegak Begini Selalu Mempunyai pusat Di tengah Memang Ini bukan Strukturalis Tetapi Saya Anggap Pertama Kali Saya Bebaskan Saja Bahwa Yang Di pusat Itu Adalah Pribadi Pribadi Itu Mempunyai Sahabat Nah Disini Saya Kontraskan Yang Masa Ideal Yaitu Kontrasnya Ada yang Matanya Sipit Yang Di pinggir Sipit Yang Di tengah Itu Gede Jadi Ada itu Mensikapi Bahwa Ras Ras Itu Bisa Ideal Bisa Idealis Artinya Tidak Ada Perbedaan Dan Luas Lagi Yang Coklat Itu Antara Pribadi Itu Bergaul Di Keseharian Ada Ada Yang Seniman Ada Ada Yang Di Petani Ada Yang Pemusik Dan Segal Yang Bergaul Satu Sama Lain Dan Ada Satu Lagi Yang Laki Dan Perempuan Yang Di Di Bawanya Semar Itu Semar Itu Sudah Menjadi Suatu Komunikasi Yang Sangat Impian Begitu Dan Yang Biru Itu Meluas Lagi Meluas Lagi Bahwa Kita Bergaul Secara Global Manusia Itu Banyak Sekali Bergaul Di Sangat Ideal Kalau Kita Bisa Saling Menghargai Sangat Ideal Saya Tempatkan Disini Semar Dan Petruk Gareng Bakong Disini Artinya Yang Anak Anaknya Itu Petruk Gareng Dan Bakong Menundukkan Kepala Ketika Sang Ayah Yaitu Semar Berbicara Artinya Ada Penghargaan Pada Yang Tua Disini Saya Tempatkan Falsafah Falsafah Jawa Yaitu Menghargai Teladan Dari Orang Tua Atau Pembelajaran Atau Tutur Tutur Dari Orang Tua Kepada Anak Anak Demikian Juga Kalau Dilihat Ini Sayang Enggak Ada Figuranya Waktu Itu Saya Buat Figuranya Swastika Jadi Ini Yang Hitam Yang Hitam Di Bawah Yang Kanan Itu Ada Berhenti Enggak Sampai Ke Ujung Tapi Berhenti Begitu Kita Mulai Lagi Yang Dari Hitam Yang Sebelah Kiri Yaitu Yang Anak Anak Sampai Dekat Kepala Petro Berhenti Di Situ Kita Mulai Lagi Dari Atasnya Petro Berhenti Lagi Di Atasnya Semar Jadi Masuk Ke Arah Sini Masuk Ke Semua Arah Masuk Ke Semua Arah Artinya Itu Pendapat Pendapat Itu Dekasikan Dengan Baik Makanya Judulnya Komunikasi Impian Revitalisasi Jadi Keadaan Yang Yang Kacau Baloh Karena Enggak Ada Komunikasi Direvitalisasi Menjadi Vital lagi Begitu Pak Menarik Sekali Cerita Cerita Dan Itu Ada Pasel Pasel Saya Garis Pasel Pasel Garis Garis Kecil Kecil Itu 5 Senti Yang Di Biru Biru Itu Semua Semua Itu Bidang Jadi Ada Berapa Ribu Itu Saya Pastikan Artinya Itu Untuk Merevitalisasi Itu Diperuhkan Ketekunan Kecermatan Ketekunan Kecermatan Itu Maknanya Pak Dan Kelapihan Menyusun Pasel Pasel Kehidupan Ini Pak Nah Ini kan Orang-orangnya Ada Di Latar Belakang Kecil Kecil Itu Kayak Bergaya Dekoratif Bali Mengingatkan Lukisan Berapa Harganya Berapa Jumlah Saja Tiap Rambut Yang ada Di kepala Yang Kalikan Berapa Jadi Gak berani Nawar Ini Pake Water Water Color Atau Mix media Acrylic Cat minyak Cat minyak Dan Charcoal Cat minyak Dan Charcoal Jadi Prinsipnya Yang Pertama Kali Kita Dasarin Dulu Pokoknya Ada Dasarnya Cat minyak Terus Kita Lukis Dengan Charcoal Atau Langsung Dengan Cat minyak Yang Tengah Dengan Cat minyak Tergantung Bebas Saja Melakukan Media Tapi Begitu Kita Mau Mengolah Charcoal Itu Harus Difiksatif Dulu Difiksatif Supaya Tidak Berubah Baru Setelah Itu Kita Olah Lagi Dengan Warna Warna Tertentu Dengan Efek Tertentu Dengan Penekanan Tertentu Dengan Ekspresif Tertentu Nah Itu Pak Menjadikan Subyektivitas Itu Terjadi Pak Pak Heru Ini Kalau Tadi kan Saya Tidak Sempat Ternyata Kalau Didetailin Ada Pola 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 Semen Kayak Bapak Itu Kalau Ini Saya Misalkan Kalau Saya Karena Itu Sebetulnya Salah Satu Yang Menjadi Salah Satu Poin Begitu Orang Lihat Itu Ada Semacam Pola Yang Saling Mengikat Itu Kalau Tiga Bidang Yang Depan Belakang Belakang Lagi Bahkan Kanvasnya Sendiri Dibikin Ini Motif Gitu Jadi Orang Langsung Nanggap Ini Pacer Gitu Kalau Ini Kesannya Kotak Mas Jadi Unsur Itunya Gak Terlalu Terli Atau Mungkin Karena Ini Kecil Tapi Kalau Bidang Tiga Bidang Ini Sudah Dibikin Bentuk Dulu Sampai Ke Kanvas Yang Besarnya Itu Gak Kotak Begitu Ya Itu Lebih Menarik Bisa Bisa Dirubah Gak Ntar Saya Beli Gini Pak Itu Kalau Ada Figuranya Mendingan Terbantu Karena Dia Sudah Selesai Nah Kalau Yang Kosong Kosong Harusnya Jangan Digarap Selesai Jadi Gitu Tapi Gini Pak Begitu Kita Menggarap Itu Wah Komunikasi Yang Revitalisasi Kok Belum Selesai Gitu Jadi Saya Buat Aja Dululah Kemah Nanti Gitu Kalau Gini Bisa Gak Pak Misalkan Saya Beli Terus Saya Rubah Sendiri Bisa Gak Pak Wah Bisa Jawab Saya Di Kontek Ini Saya Sebetulnya Tertarik Gara Gara Itu Aja Kalau Itu Coba Idenya Saya Beli Terus Rubah Sendiri Mas Gogor Gak Ketawa Keren Mancing Mas Gogor Aja Supaya Ngomong Supaya Bertanya Ya Udah Saya Ngomong Ya Ini Pak Eru Kalau Saya Memang Melukis Abstrak Jadi Apakah Dari Kalau Dari Visual Yang Kita Dapat Apa Dapat Tangkap Ada Proses Perencanaan Dalam Berpikir Atau Membuat Konsep Karya Itu Ada Enggak Peristiwa Dimana Entah Beberapa Momen Dimana Langsung Langsung On the spot Di Atas Kanvas Maksudnya Seperti Atau Buku Semua Semua Ada Proses Itu Tapi Saya Mungkin Perlu Menanyakan Prosesnya Itu Pak Bagaimana Proses Ciptanya Karya Atau Ada Satu Rangkaian Kegelisahan Yang Ditangkap Dari Satu Peristiwa Terus Dimembuat Sebuah Sketch Satu Apa Dulu Atau Mungkin Ada Beberapa Yang Momentumnya Langsung Mungkin Itu Pak Ya Karya Yang Bebas Gravitasi Itu Pak Yang Orang Melayang Di bawahnya Ini Kalau Enggak Salah Itu Juga Salah Satu Karya Yang Hampir Seperti Itu Karena Waktu Yang Dibatasi Harus Selesai Tadinya Diminta Kecil Sajalah Pak Waktu Saya S2 Kecil Sajalah Pak Karena Sebenarnya Bapak Sudah Pasti Lulus Dan Bagus Tetapi Ada Satu Karya Yang Genderal Itu Berbeda Makanya Pak Bisa Tampilkan Dengan Yang Lain Saya Sanggupin Tapi Waktunya Cuma Segini Karena Segera Akan Diumumkan Nilainya Ya Oke Pak Saya Sanggupin Terbatas Sekali Dan Saya Tidak Lepas Dari Tema Yaitu Tema Tentang Kematian Yang Nilbatas Maka Saya Lahir Karya Yang Itu Cuma Sebentar Karyanya Yang Yang Gede Itu Pak Yang Abu-Abu Bisa Bisa Tampilkan Mas Wisnu Mungkin Itu Lagi Permandi Pak On The Way Yang Yang Itu Yang Yang Apa Bebas Gravitasi Bebas Gravitasi Grafikasi Mana Pak Terus 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 Nah itu Ini Bukan yang bawah Bawah Bawahnya Pak Karya-karya Yang Yang Karya-karya Bebas Gravitasi Terus 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 Lagi Terus Terus Satu Nah ini Terus Satu Lagi Nah ini Ini Karya Gede Juga Itu Berapa Ya Saya Lupa Lagi Nah ini Konteksnya Tentang Kematian Juga Waktu itu Karya Ini Belum Ada Tapi Karya Yang Terakhir Saya Waktu S2 Itu Beda Genre Jadi Saya Tampilkan Adalah Tidak Ada Bentuknya Cuma Horison Karis Merus Karena Yang Hidup Itu Begitu Mati Sudah Tidak Ada Bentuknya Yang Ada Cuma Hilang Di Horison Seperti Kita Ketahui Horison Adalah Tempat Kedudukan Dari Titik-titik Yang Jumlahnya Banyak Titik Itu Yaitu Wujud Manusia Itu Sudah Hilang Cuma Garis Itu Dari Satu Konsep Wah Bagus Begitu Tapi Ini Beda Yang Lainya Realis Begini Yang Itu Cuma Seperti Abstrak Begitu Makanya Saya Suruh Ganti Dikasih Kesempatan Nah Ini Meneradak Cepat Sekali Saya Hadirkan Disini Judulnya Bebas Gravitasi Jadi Artinya Roh Ini Pulang Sudah Tidak Ada Beban Langsung Terangkat Gitu Aja Gak Ada Beban Sama Sekali Bagaimana Tentang Keluarganya Bagaimana Tentang Hartanya Bagaimana Tentang Konogininya Dan Segalanya Jadi Artinya Disini Bebas Bebas Dia Naik Keatas Nah Ini Saya Tampilkan Dan Ini Juga Mengejutkan Mula Mereka Wah Pak Ini Bisa Selesai Ya Pak Kalau Kontemplasinya Yang Tadi Saya Katakan Pak Gokor Kontemplasi Satu Satu Tema Itu Lama Dalam Tapi Eksekusi Karya Itu Bisa Bermacam Macam Dan Bisa Cepat Dan Menurut Saya Ini Bisa Terjadi Jadi Kalau Kita Tampilkan Satu Karya Yang Mendadak On the Spot Asal Kita Didalami Oleh Satu Magna Satu Kontemplasi Yang Sungguh Kita Sudah Pahami Gak Masalah Apapun Terjadi Silahkan Pak Ya Keren Ini Pak Pak Spontanitasnya Memang Apa Ya Dari Pengalaman Kontemplasi Gitu Pertanya Dari Mbak Ita Mas Oh Ya Sebentar Harus Dibuka Dulu Kasihan Ya Oh Ya Menunggu Ya Mbak Ita Tunarungu Mas Soti Yoko Apa Ini Mbak Ita Namanya Tidak Tapi Mas Tiyoko Nanyanya Itu Loh Mesti Dibeli Terus Terus Dibanggap Tama Mbak Mbak Ita Maksa Bener Mas Yoko Maksa Maksa Yoko Mentang-mentang Bisa Ngomong Ini Pak Heru Ada Pertanyaan Dari Mbak Ita Stimulan Stimulan Seperti Apa Yang Biasanya Dapat Menggerakkan Untuk Berkarya Stimulan Seperti Apa Biasanya Yang Dapat Menggerakkan Pak Heru Untuk Segera Berkarya Oke Terima kasih Pak Wisnu Dan sekalian Terima kasih Mbak Ita Yang saya Maksa Stimulan Ini Bisa Datang Dari Mana Saja Dari Siapa Saja Dan Kapan Saja Dan Kadang-kadang Kita Kalau Kita Menghadapi Mahasiswa Itu Kadang-kadang Mahasiswa Ini kok Masalah Terus Kenapa Nah Saat Kita Ketemu Dua Mata Mahasiswa Cerita Oh Ternyata Saya Ada Masalah Begini Itu Tidak Langsung Bisa Kita Dapat Masukan Tetapi Kita Perdalam lagi Oh Ternyata Dia Merasa Tertekan Karena Sesuatu Hal Dan Itu Kita Dapat Jadikan Satu Stimulan Juga Dalam Berkarya Lain Hal Lagi Kita Melihat Satu Kematian Yang Tadi Saya Katakan Peristiwa Kayak Misalnya Mei Atau Tsunami Dan Segalanya Itu Kematian Kok Mengerikan Sekali Begitu Ya Semua Orang Bersedih Kita Lihat Videonya Juga Mengerikan Tetapi Itu Sebatas Wujud Ya Sebatas Wujud Tetapi Kita Lihat Esensinya Kematian Adalah Perpisahnya Antara Badaniah Ini Dan Rohaniahnya Kita Beri Makna Baru Bahwa Yang Sesuai Dengan Religitas Kita Bisa Juga Kita Juga Mempertanyakan Apakah Kematian Itu Sendiri Itu Juga Dari Memasukkan Bisa Dalam Berkarya Tetapi Dalam Kontek Ini Adalah Apa Ya Yang Menjadi Karya Adalah Pasti Berpengaruh Pada Seseorang Yang Mempunyai Religisitas Tertentu Entah Itu Kepercayaan A B Atau C Saya Yakin Masing-masing Mempunyai Keyakinan Masing-masing Dan Itu Dapat Juga Menjadi Karya Buktinya Kalau Dari Seni Kaligrafi Misalnya Dari Seorang Yang Menekuni Hal Itu Dia Bisa Karyanya Bisa Menggetarkan Dan Itu Sah-sah Saja Jadi Tidak Menghakimi Ini Kok Jelek Atau Tidak Tetapi Saya Berpikir Yaitu Tentang Religisitas Seseorang Jadi Kita Patut Menghargainya Dengan Sepenuh Hati Itu Pak Aku tanya Pak Ini teknis Saja Jadi Pertama Pak Jempol Itu Itu Pak Model Enggak Pak Nah Gini Pak Kalau Kita Kalau Kita Melihat Karena Saya Mengajar Gambar Model Dulu Itu Begini Sejarahnya Begitu Saya Memang Seperti Bapak Katakan Wah Pairumah Gampang Merempun Bisa Tapi Begitu Gambar Misalnya Pak Setioko Walaupun Kita Sudah Melihat Pak Setioko Membayangkan Bagaimana Bisa Terbayang Tapi Menggambarnya Itu Ada Rasa Takut Kalau Enggak Member Gimana Enggak Mirip Gimana Nanti Marah Belum Nanti Wah Ini Bukan Pak Setioko Dan Itu Begitu Saya Mengajar Gambar Model Enggak Saya Cari Esensi Dari Menggambar Itu Sendiri Ternyata Menggambar Persis Itu Bukan Tujuan Saya Kaget Saya Baca Begitu Ada Tapi Adalah Konsekuensi Dari Cara Melihat Yang Benar Artinya Melihat Beruang Positif Negatif Itu Bisa Kalau Bisa Persis Kalau Rang Positif Atau Negatif Itu Persis Jadi Hampir Gitu Kalau Kita Melihat Pola-pola Nanti Drawing Nanti Pola Saya Ngejar Dua Minggu Berikutnya Itu Ada Pola-pola Itu Mau Hampir Persis Karena Polanya Sama Nah Kita Terapkan Di How to See Itu Ini Lama-lama Bisa Persis Lupa Walaupun Persis Banget Tidak Tetapi Bisa Tergambar Ini Siapa Oh Ini Pak Setioko Oh Ini Asep Itu Mahasiswa Lain Pada Tau Saya Tunjukkan Ini Karya Misalnya Ini Siapa Langsung Semua Teriak Oh Asap Padahal Orangnya Kalau Dipersiskan Enggak Tapi Dari 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 Keseluruhan Mirip Gitu Maksudnya Pakai model Enggak Tanya Itu Ada Yang Ada Yang Imajinasi Ada Yang Model Nah Kalau Yang Tiga Lari-lari Itu Yang Scream Itu Pakai Model Oh Enggak Enggak Itu Dulu Ada Referensi Dari Buku Tetapi Saya Olah Sedikit Sedikit Artinya Tetap Ada Acuan Ada Karena Kalau Orang Komik Itu Dia Nggak Punya Acuannya Nggak Ada Orang Komik Dia Udah Di Luar Kepala Saya Punya Teman Orang Dari Sudut Manapun Dia Bisa Gampar Dari Atas Itu Dia Betul-betul Anatominya Itu Itu Bukannya Merem Jadi Dia Enggak Gambar Jadi Itu Yang Lebih Ya Kenapa Mas Yang Sekarang Bapak Komikus Sekarang Ada Program Yang Wah Nggak Ngerti Dengan Gerakan Tertentu Kita Bisa Melukis Orang Dengan Posisi Apapun Juga Bisa Wah Dasyat Sekali Sekarang Ada Matung Bisa Patung Realis Pakai Itu Bisa Nah Kedua Nih Pak Kedua Itu Yang Tiga Kanvas Dijadikan Satu Tadi Tiga Anak Yang Tiga Kanvas Tiga Kanvas Dijadikan Satu Tadi Yang Kutupan Itu Ternyata Ternyata Tiga Bidang Itu Dikasih Muatan Arti Ada Tiga 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 Tahapan Tiga Apun Cuma Ketika Disatukan Lagi Sekali Lagi Ini Karena Kecil Jadi Kesan Tiga Itu Jadi Hilang Karena Nyatu Lagi Apa Ini Usulan Diterima Boleh Enggak Awas Jadi Ketika Bidang Kanvas Itu Juga Dimaknai Misalkan Kalau Mas Gokur Kadang-kadang Ada Lingkaran Ada Kota Itu Pemilihan Yang Disadari Artinya Kita Memberikan Pengertian Pada Keputusan Kita Untuk Memakai Bidang Dalam hal Ini Tiga Tiga Bidang Dikasih Pengertian Menurut Subjektivitas Pak Heru Itu Menggambarkan Tiga Tahapan Dimensi Ini Teknis Ini Saya Bicara Teknis Tapi Ketika Itu Disatukan Tiga Itu Enggak Terlalu Terlihat Sepertinya Ini Siasat Untuk Supaya Kalau Pameran Itu Bawa Bawa Kanvasnya Enggak Gede Gede Jadi Nanti Sampai Di ruang Pameran Disatuin Lagi Tanpa Ada Apa Itu Kesengajaan Bahwa Ini Sebetulnya Ada Maknanya Apa Apa Ya Ini Kalau Pak Heru Terima Bisa Dikasih Jarak Supaya Itu Tidak Akan Mengurangi Kesatuan Lukisan Itu Misalkan Dua Centi Atau Orang Terpisah Ada Ada Pengulangan Bidang Bidang Itu Aja Pak Tapi Kalau Tetap Tetap Mau Dikabung Ya Gak Apa Pak Nanti Saya Dibain Baik Tak Lagi Dikiranya Maksa Ya Ya Mak Tuan Pak Jadi Kalau Boleh Saya Lengkapi Penjelasan Saya Begini Pak Ini Kan Waktu Itu Mengangkat Tema Tentang Kematian Terus Yang Tadi Saya Katakan Ada Tiga Tahap Itu Terus Kenapa Dijadikan Satu Dari Sisi Strukturalis Artinya Harus Mepet Atau Tidak Itu Dalam Konteks Seni Kontemporer Saya Katakan Itu Menjadi Tidak Penting Lagi Yang Penting Adalah Maknanya Begitu Waktu Bilang Begitu Saya Satu Pak Kalau Saya Kasih Jarak Bisa Enggak Saya Bilang Boleh Kasih Seperti Bapak Tadi Lebih Kasih Jarak Boleh Enggak Boleh Kalau Saya Satukan Boleh Lalu Apa Artinya Saya Jawab Dengan Strukturalis Jadi Struktur Secara Tempel Atau Tidak Itu Enggak Masalah Tetapi Tetap Ada Tiga Begitu Orang Bisa Menghubungkan Ada Jarak Atau Tidak Begitu Terus Yang Penting Apanya Kalau Beda Maknanya Maknanya Itu Tentang Kematian Itu Bisa Ditampilkan Secara Utuh Enggak Nah Waktu Saya Jawab Begitu Semua Sudah Ya Ya Terima Kasih Sekali Pendapat Bapak Itu Memang Dulu Pernah Saya Pikirkan Kalau Saya Jarak Begini Bisa Jarak Begini Tidak Besar Bahkan Jarak Lebih Besar Dari Itu Tetap Masih Bisa Oh Ini Jadi Satu Bisa Menghubungkan Jadi Secara Visual Tapi Maknanya Tetap Bisa Disampaikan Ya Pak Terima kasih Pak Sama Sama Pak Sukses Pak Ya Makasih Mas Gogor Sudah Menjawab Tadi Mas Jawa Tapi Oke Oke Pak Mantap Gambar Bentuknya Pak Jadi Ngiri Tapi Mas Gogor Diam Diam Gambar Bentuknya Keren Wah Keren Gambar Gambar Modal Langsung Hotspot Saja Waktu Gambar Modal Keder Sama Dia Langsung Kemar Mandi Cucu Buka Spontan Ya Mak Gogor Makanya Dia kan Nggak Mau Dibilang Seniman Abstract Dibilang Iya Kayak Bunglon Senang-senang Aja Sebenarnya Mengeksplorasi Material Lukis itu Menarik Jadi artinya Saya kan dulu Berangkat dari Otodidak Saya melihat Pameran Misalnya Cat minyak Kok bisa Begini Itu Tanda tanya Saya berjuang Akhirnya Bisa Tidak Tapi Sudah Memahami Terus Oh Akrilik Ada akrilik Saya coba Lagi Bisa Terus Charcoal Drawing Oh Begitu Ya Saya coba Lagi Sampai Pastel Dan Semuanya Saya coba Semua Masalah Saya Gunakan Dimana Itu Gimana Nanti Jadi Kadang-kadang Saya sampai saat ini Rindu Rindu Saya mau berkarya Dengan ini Saya berkarya Dengan ini Kayak Misalnya Soft pastel Yang saya Tampilkan Di Basar Itu Pak Itu Soft pastel Itu juga Simple Simple Kecil Kecil Itu Ya Sentuhan Sentuhan Begitu Charcoal Dan Menurut Keseharian Ketika Saya Mengajar Dan Ketika Mengajar Gambar Model Mau Enggak Mau Saya Harus Demo Karena Orang Pada Tekut Wah Bapak Masih Mau Bisa Itu Coba Demo Saya Selalu Demo Demo Dan Itu Membuat Mahasiswa Yakin Bahwa Yang Ngajar Itu Minimal Bisa Itu Menarik Pak Silahkan Pak 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 Iru Satu lagi Pak Pak Iru Satu lagi Ini Kenapa Pak Iru Pasang Lukisan Haribo Di belakang Pak Iru Padahal Itu Enggak Dibahas Apakah Untuk Supaya Itu Milih Yang Cuma Tiga Itu Tapi Kalau Ada Pertanyaan Kesitu Dia Monggo Itu Itu Adalah Animalitasi Jadi Sikap Sikap Pribadi Saya Melihat Kecenderungan Manusia Sekarang Itu Apa Ya Citra Manusia Sebagai citra Gambaran Tuhan Sudah Cenderung Bergeser Jadi Tidak Saling Berbut Mangsa Misalnya Melihat Sesuatu Itu Yang Cewek Di tengah Merasa Wah Mau Mangsa Ajalah Berbut Mana Ceweknya Ada Itu Yang Coba Lihat Mana Gak Kelihatan Oh Ketutupan Ketutupan Pak Heru Itu Ada Saya Tampilkan Perempuan Yang Pak Pak Heru Ada Di Karyanya Ada Coba Saya Saya Ada Ada Gitu Makanya Kalau Gak Ada Wanit Perempuan Di situ Ini Ini Ada Wanita Cantik Di sini Pak Heru Yang mana Pak Heru Yang mana Atau Yang paling Genas Ini Pak Heru Ini Saya Teringat Pada Ini Lukisan Radet Saleh Bergaya Romantik Ada Kaitannya Gak 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 Kalau Yang Ini Gak Ada Ini Saya Melihat Cuma Pergeseran Itu Pak Citra Manusia Itu Ini Judulnya Apa Animalitasi 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 Kalau yang Satu Harimau Itu Apa Jauh Orang Itu Mungkin Akan Lebih Orang Pak Heru Satu Sebenarnya Animalitasi Ini Kalau digarap Macem-macem Lupa Konteksnya Macem-macem Sekali Tapi Saya baru Menggarap Tiga Kalau Ini Saat Sekarang Lagi Virali Orang Kok Pada Berebut Begini Kenapa Perempuan Bahkan Itu Ada Wanita Tata Itu Pertanyaan Terima kasih Pak Ini Begitu Lukisan Saya Sharekan Orang Feminisme Bisa Marah Oh Enggak Justru Bangga Pak Karena Dari Sisi Kelemutan Bisa Menaklukan Keganasan Itu Tanggapan Mereka Dan Sebagai Objek Objek Yang Dimangsa Enggak Justru Kenapa Keganasan Bisa Dilembutkan Oleh Seorang Perempuan Menurut Pendapat Orang-orang Tentu Perempuan Juga Jadi Wah Apakah Dengan Kelembutan Bisa Menaklukan Keganasan Jadi Itu Sah-sah Saja Menurut Saya Karya Ini Bisa Ditafsirkan Macem-macem Dan Itu Memperkaya Saya Apa Oh Ternyata Bisa Ditafsirkan Begitu Ya Padahal Saya Pribadi Enggak Mengatakan Itu Tapi Sah-sah Saja Silahkan Ini Pak Model Juga Pak Enggak Oh Artinya Ada Referensi Ada Referensi Oh Kalau ada Mau Kenalin Pak Boleh Ibu 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 Begitu Begitu Loh Pak Iya Pak Kalau Gampar Bentuk Itu Sedan Kalau Harimau Itu Saya Belajarnya Dulu Sampai Dimarahin Penjaga Kepun Binatang Di Pandung Karena Begitu Saya Gambar Gestur Orang Itu Bisa Seru Diam Tapi Kalau Gambar Binatang Dia Gak Bisa Diam Jadi Pelan Jalan Sana Jalan Sini Ini pakai model juga Pak Harimau Model juga Pak Enggak Juga Ngarang Itu ya Ada yang Iya Ada yang Enggak Karena Kalau yang Frontal-frontal Susah-susah Oke deh Pak Oke Kalau aku Yes Ini lulus Pak Terima kasih Aplus Aplus Atenon Sana Sudah Kapan Sudah Pak Ah Isengkowelah Kalau Saya memang Suka Komposisi Karena Memang Kepikir Abstract Yang Tadi Itu Yang Antigravitasi Terus Yang Yellow Ochre Itu Yang Lebih Monokromatis Itu Tuhan Bilati Kawanku Itu ya Ada Empat Itu mengenai Lapin dulu Saya menikapi Lapin dulu Belum Tanya Pak Bisa ditayangkan Pak Yang Belum Mas Kukur Tanya dulu Pak Enggak 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 ada Pertanyaan Mengagumi Mengagumi Lebih Lebih Suka Yang Spontan Dan Lihat Ada Satu Karena Mungkin Saya Abstract Ada Ada Apa ya Itu lagi Pak Ke Atas Ke atas lagi Yang coklat Itu Satu lagi Nah ini Ini dia Ini adalah Tentang Lapindu Cerita Saya Terinspirasi Ketika Lapindu Jadi Intinya Di tengah Itu Selalu Saya Bertitik Tolak Dari Buntuk Dari Kanvas Itu Sendiri Kalau Saya Tempatkan Sesuatu Yang Menjadi Inti Di tengah Adalah Inti Dari Karya Itu Sendiri Pertama Pertama Kali Ada Warna Putih Di Tengah Itu Sendiri Putih Itu Adalah Kecernian Hati Kita Melihat Sesuatunya Harus Putih Bersih Terus Kedua Melebar Lagi Kita Enggak Perlu Menyalahkan Satu Sama Lain Yang Penting Tolonglah Korban Makanya Saya Tampilkan Laki Laki Itu Baru Menggendong Menggendong Perempuan Untuk Diselamatkan Dan Kalau Kita Lihat Konteksnya Lapindo Itu Ya Dari Pendapat Orang Lain Bisa Melihat Bencana Itu Menjadi Tarian Satu Sisi Wah Dengan Anggunnya Dengan Angkuhnya Begitu Tetapi Satu Sisi Lain Yang Di Bawah Aduh Menderita Begini Kok Ditarian Jadi Kalau Itu Jadi Salah Menyalahkan Tidak Akan Pernah Berhenti Makanya Saya Tempatkan Pada Inti Di Tengah Itu Cepatlah Tolong Yang Pertama Kali Gitu Dengan Kemurnian Hati Makanya Warnanya Putih Dan Coklat Dan Selalu Keluar Kabut Kabutnya Itu Tidak 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 Selalu Muncul Walaupun Tarikannya Itu Bebas Lapindonya Kok Tidak Kelihatan Jejak Lapindonya Tidak Ini Di bawah Itu Lumpur Tenggelam Itu Wajah Saya Tenggelam Iya Tau Tau Tidak Maksudnya Kalau Temanya Lapindo Ini Sekali lagi Usul Itu Balet Tarian Balet Alangkah Orang Tergiring Untuk Memahami Lebih Gampang Memahami Kalau Itu Tarian Jawa Timur Atau Mungkin Yang Spesifik Lapindo Orang Pasti Akan Oh Ini Jawa Timuran Oh Ini Mungkin Lapindo Kalau Ini Kesannya Eropa Makanya Tapi Kalau Enggak Usah Diganti Sayang Ini Kalau Mau Bikin Lagi Ini Ini Judulnya Kan Seperti Judul lagu Tuhan Bila Hati Kawanku Apa Tuhan Bila Hati Kawanku Kan Ada Lagu Gitu Oh Ya Yang Terluka Oleh Tinggal Lagi Ya Ampunilah Bila Hati Kawanku Malah Nyalin Itu Pak Tadi Partiturnya Seperti Itulah Oke Ya Pak Matunwan Sangat Sedayanan Luar biasa Ya Narasi Karyanya Dan Jelajah Apa Gagasannya Simbol Simbolnya Ketika Dipadukan Jadi Sebuah Narasi Karya Menawan Komposisinya Sebagai Seorang Pengajar Senior Meritus 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 Sangat Menggambarkan Bagaimana Maestronya Beliau Mengolah Rupanya Baik Kiranya Demikian Pertemuan Sore Malam Ini Terima kasih Pak Heru Untuk Sumbangannya Nanti Jangan lupa Di Minggu Terakhir Kita ada Sharing Lagi Yang Lebih Teknis Itu Dasar Ya Pak Jadi Saya ingat Pesan Pak Setiopo Gambar Dasar Sekali Jadi Mulai Dari Struktur Dasar Nanti Bisa Dipromosikan Di Sekolah Sekolah Pak Ya Memang Struktur Dasar Karena Ini Kan Teknis Kan Ya Struktur Dasar Banyak Yang Membutuhkan Untuk Menggambar Bentuk Gimana Cara Menggambar Bentuk Ya Struktur Dasar Terima kasih Sekali Lagi Pak Heru Dan Teman-teman Yang Sudah Bergabung Disini Kiranya Video Ini Bisa Menjadi Sumbangan Dialog Yang Ringan Tapi Penuh Dengan Makna Dan Isi Bisa Menjadi Sumbangan Dalam Perbincangan Seniru Pak Kristiani Kita Terima kasih Sampai Jumpa Lagi Di Pak Heru Itu Yang Untuk Dua Minggu Lagi Teknisnya Nanti Saya kirim Ke Bapak Tolong Nanti Bisa Disempurna Baik Baik Saya belum Ngerti Biasa Rani Ya Ya Nanti Ditransfer Pak Ya PK-nya Ditransfer Ya 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 Monggo Oh